Selamat datang di Sima KC, Saringan Masuk KMCI Channel. Kali ini pesertanya adalah Daber Kondang. Dia adalah Agus Ondo, melawan Aryadi Saputra. Selamat datang di Sima KC, Saringan Masuk KMCI Channel. Kamu harus menjawab semua pertanyaan yang kita kasih. Tidak boleh ada kata pas, dan lawan kamu adalah Kakak Ai, atau Aryan. Silahkan perkenalkan dirinya dulu Kakak Ondo. Perkenalkan, nama saya Agus Tunggono. Biasa dipanggil di dunia dubbing Agus Ondo. Ingat, Ondo. Ondo, baiklah. Perkataan kata-kata untuk Kakak Lawanya, adakah? Aik, lo harus tahu ya kemampuan gue. Udah tahu kan? Lo kalahnya udah. Kakak Ondong, silahkan... Oh, baiklah. Silahkan perkenalkan dirinya dulu Kak... Ondong sebelah mana nih? Kanan atau pekiri? Whatever lah. Silahkan perkenalkan dirinya dulu Kakak Ai, atau Kakak Aryadi Saputra. Halo, perkenalkan nama saya Aryadi Saputra. Saya biasa dipanggil oleh bos kecil kita, yaitu AI 2080. Yeay. Oke Kakak Ai, boleh dong minta kata-kata agak-agak gimana gitu untuk lawannya. Silahkan. Kata-kata agak gimana? Berani loh sama gue. Belum. Lanjut. Ya udah, lanjut. Udah. Udah itu aja. Cukup gitu aja? Cukup. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Disebut apakah bagian pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pembuangan gas? Ngerih. Langsung nih? Silahkan. Oke. Kenal food. Yeay, betul. Maaf, maaf, maaf. Maaf, kenal food apa kenal pot? Kenal pot. Oh, baik. Kanal pot sebenarnya. Jadi kanal itu kan pembuangan, kanal ya artinya. Tuh, saya jelaskan tuh. Kanal dan pot gitu. Jadi kanal pot, tulisannya kenal pot. Baiklah. Smart ya, smart ya. Pemisah. Jadi hanya orang-orang smart aja yang bisa jawab seperti itu. Baiklah. Disebut apakah bagian pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pembuangan gas? Kenal pot. Hooray. Cerdas. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Apa nama gunung tertinggi di dunia? Gunung istri saya. Anjad. Paling tinggi itu. Sampai nggak bisa dirasa lah. Ini jadi nggak tahu nih jawabannya nih. Nggak tahu. Ya, jujur. Apakah nama gunung tertinggi di dunia? Mount Everest. Tanyaan selanjutnya. Apakah kepanjangan dari BUMN? Oke. Badan usaha milik negara. Wah, berdua. Apakah kepanjangan dari BUMN? Badan usaha milik negara. Kasih-sasih ya, ESN ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama Menteri Penerangan di era zaman Presiden Suharto yang pro dan kontra mengenai suli suara atau... Wow. Hartono. Oke, betul. Dari hati. Setahun nggak makan. Nggak kerja. Siapakah nama Menteri Penerangan di era Presiden Suharto yang pro dan kontra mengenai suli suara atau dubbing? Sebentar. Kalau Pak Harto hari-hari mongkosok. Harmoko ya? Sekunci. Lima? Sebenarnya. Pak Harmoko. Tiga? Dua? Satu? Sekunci jawabannya? Iya. Siapa? Pak Harmoko. Oke. Betul kah? Horeh, salam. Salam. Wah, untung gue salah kalau gue ditetak. Namanya R. Hartono. Hartono, iya bener. Berikutnya. Flute. Flute adalah alat musik yang dimainkan dengan cara? Di... Tiup. Pembawa pertanyaan bingung. Di tiup tangannya ke pak. Gesturnya tapi begini ya. Hanya orang smart yang bisa tahu. Pembawa acara tidak smart. Oke, jadi ditiup. Oke, betul. Kok bingung? Flute adalah sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara? Tiup. Yeay. Jadi ya, tolong. Oke. Seniman. Seniman. Ya, seniman maya. Baiklah, berikutnya. Apakah nama uang dari negara Malaysia? Oh, ringgit. Apakah nama mata uang negara Malaysia? Malaysia, ringgit Malaysia. Ringgit. Oh, betul. Berarti baru kalah satu ya. Baru kalah satu kan. Baru kalah satu ini Bapak. Baiklah, kita pertanyaan berikutnya. Panas. Soal berbahasa Inggris. Soal berbahasa Inggris. Tidak boleh di eja atau ditulis. Langsung di spelling. Oke. Homesick. H-O-M-E-S-Y-E-C-K. Oke, Anda menang. H-O-M-E-S-I-C-K. Lama di LE. H-O-M-E-S-Y-E-C-K. H-O-M-E-S-Y-E-C-K. Dua lanas yuduk. H-O-M-E-S-Y-E-C-K. H-O-M-E-S-Y-E-C-K. Soal berikutnya, matematika. Nah, gitu. Ini bidang saya nih. Berapakah Mai dari 5 x 5 x 2 x 2 ditambah 2? 5 x 5 x 2 ditambah 2. 9 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5. iya, iya, salah ya. Oh, 9 x 2. 9 x 2. Apa 6 x 2? Salah juga. Ya kan, saya ini. Ya, betul saya aja. Betulnya 52. 5 x 5 x 5 x 25. Gitu ya. 5 x 2. Oh, pas pelajaran ini saya nggak masuk. Sorry, sorry. Nggak masuk saya. Asli, bener. Nggak masuk saya, lupa saya. Lanjut. Baiklah. Soal matematika. Wah, mesti bawa kebetan nggak ya? Kayaknya jaman sekolah nih, kebet-kebetan. Badi siap? Siap. 5 x 5 x 5 x 2. Boleh dituliskan? Boleh. 5 x 5. Dikali 2 ditambah 2. Hasilnya adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? 20 x 5. 100. Serius? Saya simpan? Ya. Hornya 10. 2. Saya aja, biar nggak kelihatan pintar-pintar banget gitu. Jawabannya 52. Tuh kan. 5 x 5 berapa? 5 x 5, 25. 5 x 2? Oh iya ya, 50 tambah 2. Nggak ada kurung tutup, nggak ada apanya, segala macem gitu. Nggak, kan kalau perkalian, perkalian semua hajar. Iya berarti. Komplet. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mengenai sulih suara. Berarti nggak usah dicatat ya. Nggak usah. Siapakah nama pengisi suara atau dabber untuk karakter Squidward di dalam Spongebob? Squidward, Spongebob, Bang Jumali. Wah. Anda benar, selamat. Oke, soal berikutnya. Siapakah nama pengisi suara atau dabber untuk karakter Squidward dalam Spongebob? Waduh, itu banyak orang itu. Ya, boleh. Boleh, bukan salah satu-satunya. Squidward. Oh, Mas J. Coba lengkapnya, kakak kenal ikitintan. Mas Jumali. Halo, Mas. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan jebakan. Waduh. Negara manakah atau negara apakah yang selalu siap dan sigap dengan hujan? Oh. Indonesia lah. Eh, Jepang. 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 Benar nih. Jepang, Jepang. 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 Oh, nggak Indonesia benar, benar. Nggak, nggak, saya baru ingat. Emang kalau itu badai, banjir kalau itu. Ini hujan, hujan Indonesia. Negara apakah yang selalu sigap dengan hujan? Selalu sigap dengan hujan. Jebakan. Sigap. Hujan. Negara. Indonesia kayaknya. Eh? Indonesia. Empat? Tiga? Sigap dengan hujan. Dua? Sigap dengan hujan. Ren. Satu. Ya, nggak tahu. Jawabannya apa? Indonesia. Indonesia. Benar? Benar lah. Saya kunci ya. Jawabannya Indonesia pemirsa? Sara. Ada. Sara. Tiga, satu, dua, tiga. Sara, tiga. Apa dulu jawabannya? Swedia. Oh, Swedia. Kok Swedia? Swedia puyong sebelah bujan. Anjir, itu mah. Itu bukan jebakan, bro. Itu plesetan. Mainset gue ke jebakan. Kalau lo bilang plesetan, gue pleset-plesetin. Aku udah ulang dua kali loh. Iya, bukan jebakan itu plesetan cuy. Aku udah ulang dua kali. Pertanyaan jebakan. Oh, iya bener. Batman berarti nih. Yakin? Yakin? Iya. Saya kunci ya. Oke, fix ya. Indonesia. Jawabannya? Indonesia. Baiklah. Ingat loh, ini pertanyaan jebakan. Indonesia. Baiklah. Berarti Indonesia. Indonesia. Sandah benar, tapi Zola. Kenapa tuh alesannya? Swedia. Oh, enggak. Kalau saya alesannya, soalnya ada lagunya. Apa itu? Tiktik-tiktik bunyi hujan di atas genteng. Akhirnya sambil nyanyiin. Terus ada pepatahnya juga. Sedia payus belum hujan. Di Jepang Swedia. Gak ada itu. Salah sih itu pertanyaannya. Salah ya? Ini di host. Host di goblen. Tolong eh, ujibin pertanyaan siapa ini? Jawabannya sih. Swedia payus. Oh, saya di sini. Swedia. Swedia payus. Sedia hujan. Wah, iya. Swedia. Ai bisa enggak jalan, Nek. Oke, kakak. Selamat skor kamu hari ini adalah 7. Boleh, kawan Dung, minta kata-katanya untuk lawannya itu? Si Ai, ya? Iya. Udah, kalah, 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 loh. Awas aja, loh. Kalau gak kalah, kalah, loh. Oke. Ya, paling gak nilai-nilai itu 6,5 dah. Jangan sampai 7, 6,5. Kakak Ai, skor Anda hari ini 70. Wah. Seri ya sama kakak Ondung? Sama. Boleh kakak Ai, kata-katanya untuk kakak Ondung, kenapa bisa seri? Karena saya sama Ondung itu bagaikan pinang di belakang pak. Tapi saya gak tahu mana yang hancur. Jadi tolong disamakan dulu gitu persepsinya, putih sudah. Jalur hidup beda-beda tipis. Sekarang di Nakes juga, bekasat pam, mirip loh. Mirip, ya? Mirip, makanya harus mirip hasilnya. Istri? Beda. Saya satu setengah. Anak-anak? Anak sama. Sama berapa? Sama anak-anak. Kata-kata mutiaranya untuk kakak Ondung? Saudia payung sebelum hujan. Oke, kakak Ai. Pasti gak kepikirkan loh. Gak kepikirkan loh. Terima kasih banyak partisipasinya. Silahkan melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa lagi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.